assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan dari Mas Padli gimana cara pemasangan yang benar Buzzer 5 volt di DT830 seperti ini karena memang ini tidak ada buzzernya saya bingung karena susunan komponen yang berbeda tentu berbeda bro satu pabrik saja kadang-kadang berbeda jadi kalian harus pahami saja cara kerja multimeter terutama di sini pemasangan Buzzer Oke pemasangan Buzzer Hai pada saat di dioda saja ini bila multimeter umumnya ada tulisan Buzzer atau speaker Oke saya coba pasang kalian lihat ini bila saya short maka tertulis nol dan Buzzer harus ada Buzzer harus sembunyi ini tidak ada ini memang karena murah bro sebetulnya ini saya tidak setuju pemasangan Buzzer karena memang ini diciptakan murah tapi tidak apa-apa kita belajar Hai pemasangan Buzzer Buzzer bukannya Buzzer 5 volt umumnya Buzzer digunakan tegangan seperti ini tegangan 1,7 sampai 30 volt masih bisa atau seperti ini sama saja Oke yang kalian perhatikan Buzzer ada positif ada negatifnya Hai ini juga nanti saya beri kabel dahulu agar kalian tidak bingung dalam memasang Buzzer kita lihat dahulu skematik dari multimeter khususnya DT-830 B Oke ini merupakan skematik avometer atau multimeter umumnya seperti ini dan ini khususnya untuk tipe DT-830 B yang akan kita modif yaitu masang Buzzer pada multimeter yang kalian perhatikan rangkaiannya lihat hubungan resistor kapasitornya yang dipasang seri kalian lihat yang ini ini yang kita cari nanti jadi kalian cari resistor yang dipasang seri biasanya berurutan seperti ini dan pasang Buzzer nya yang negatif Buzzer kalian pasang di Proof positif ini kemudian negatif Buzzer kalian lihat ini mode selektor karena kita pilih di mode dioda kalian lihat mode diodanya terhubung dengan resistor antara 9 kg dengan 900 jadi kalian cari hubungan antara resistor 9 kg dan 900 dan Buzzer nya kalian pasang positifnya disini paham ya bro oke kita ke praktek saja oke sudah saya solder jangan lupa positif negatifnya bila terbalik tidak akan rusak hanya saya tidak menyala oke ini saya buka dahulu seperti ini kalian perhatikan jadi memang beda-beda tapi kalian cari saja nilai resistor yang sudah saya tunjukkan di skematiknya seperti ini jadi ini R nya saya lihat dahulu mungkin tidak terlihat ukurannya tapi bila kalian menggunakan kaca pembesar seperti ini terlihat jadi ini kalau tidak salah 900 ini 9 kg dan ini 90 kg jadi yang kalian pilih yang hubungan antara 900 dan 9 kg jadi kalian cari saja resistor yang berurutan seperti ini bisa dimana saja letaknya kemudian cari yang nilainya 900 dan 9 kg dan kalian cari hubungan antara 900 dan 9 kg saya gambar saja mungkin nanti kalian tidak bingung ini terlihat bro jadi RR seperti yang ada pada skematik kalian cari hubungan antara yang 900 ohm dan 9 kg paham ya bro jadi ini nanti buzzer positif kemudian negatifnya buzzer ini kalian pasang di modul V ohm mili ampere atau yang kabel positif kita coba saja jadi posisinya yang tengah saya folder dahulu yang tengah yang negatif saya taruh di sini saja kabel saya putus dahulu kepanjangan ini dia akan saya letakkan di sini saja atau saya lem dahulu saya lem dahulu oke ini saya lem arahnya kesana saja oke kemudian negatifnya ke positive meter oke saya pasang di positive meter buzzer negatif kemudian kita cari resistornya yang berurutan jadi resistor kalian cari yang berurutan seperti ini letaknya bisa dimana saja jadi yang kalian cari untuk positifnya saya coba menggunakan kabel saja negatif dan positif saya gabung oke kemudian saya pindah ke mode dioda dan kita cari R yang hubungan antara 900 dan 9 kg jadi ini nilainya 900 ini 9 kg saya coba bunyi saya solder dahulu yang satunya lagi bunyi juga jadi sambungan antara 900 dan 9 kg oke saya solder dahulu oke saya solder resistor 9 kg dan 900 yang ini oke sudah saya periksa dahulu jadi ingat kalian periksa hasil solder rana jangan menyambung kemana-mana sudah selesai kita coba saja dengan kabel ini positif negatif saya nyalakan oke ke dioda mantap bro paham ya bro jadi ingat buzzer negatif ke proof positif kemudian ini kenapa nonjol ini wah ini harus dilem ini kemudian kemudian buzzer positif ke sambungan resistor 900 ohm dan 9 kg oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SAI